Kami disini hanya ingin, Omnibusau tidak bisa, dengarkan menyebaskan kami, buka hati menungani Bapak-Bapak, buka, kami disini masyarakat, mahasiswa, untuk menyiarkan Bapak ketika Bapak salah, dan kami kesininatannya Indonesia sedang tidak baik-baik saja. DPR bukan dewan perwakilan rakyat, tapi DPR adalah dewan pengkhianat rakyat, DPR bukan dewan perwakilan rakyat, tapi DPR memindah rakyat. Aksi demonstrasi menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja kembali terjadi. Kali ini, kelompok mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM Tasikmalaya menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD, Kota Tasikmalaya, Kamis, 8 Oktober 2020. Mereka menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dan mendesak pemerintah membuat perpu. Unjuk rasa yang berlangsung sekitar 5 jam ini diwarnai riak-riak anarkisme. Masa memaksa masuk ke komplek gedung DPRD, namun dihadang aparat. Sempat terjadi aksi mendorong pintu gerbang, namun masa tidak bisa menjebol pintu. Aksi sempat memanas saat sebagian dari mereka diizinkan masuk, tapi sebagian lagi tidak diperbolehkan. Mahasiswa yang di luar gerbang memaki teman-temannya yang di dalam dan meminta mereka keluar. Mahasiswa yang di luar gerbang memakai teman-temannya yang di luar gerbang memakai teman-temannya. Dalam aksinya ini, mahasiswa menuntut DPRD Kota Tasikmalaya menyatakan tidak setuju terhadap disahkannya Undang-Undang Omnibus Law dan mendesak Presiden mengeluarkan perpu. Pimpinan DPRD Kota Tasikmalaya menyetujui tuntutan mahasiswa. Setelah tuntutan dipenuhi, masa berangsur membebarkan diri. Namun, tak lama setelah itu, saat jalan mulai kosong, segelintir orang berusaha memanaskan situasi dengan membakar ban bekas. Pembakaran ban tak berlangsung lama karena polisi langsung membubarkan kerumunan. Perang-orang lari tunggang langgang. Beberapa di antara mereka ada yang melakukan perlawanan dengan melempari polisi. Sehari sebelumnya, Rabu 7 Oktober 2020, aksi serupa terjadi di tempat yang sama. Dalam aksi ini, masa berhasil menerobos pagar gedung DPRD Kota Tasikmalaya. Bukan hanya membakar ban, masa juga mencorak coret dinding gedung Dewan dengan cat semprot. Beragam tulisan dibubuhkan dan huruf D dan E dalam tulisan Dewan dicopot, kemudian diganti dengan H, sehingga menjadi hewan perwakilan rakyat. Langka berhasil menangيعap! Memisah peraan! Dewan memilihat rakyat!